Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat paripurna dengan agenda utama laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur akhir tahun anggaran 2018 di ruang paripurna DPRD Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Dalam laporan tersebut, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyampaikan LKPJ pada tahun 2018 yang merupakan 90% hasil dari Gubernur sebelumnya, yaitu Ahmad Heriawan. DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat paripurna dengan agenda utama laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Gubernur akhir tahun anggaran 2018 di ruang paripurna DPRD Jawa Barat. Laporan terkait dengan progres pembangunan di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengatakan, untuk laporan keterangan pertanggung jawaban tahun 2018 ini hampir 90%-nya merupakan hasil dari Gubernur Jawa Barat terdahulu yaitu Ahmad Heriawan. Sementara 10%-nya baru merupakan hasil kinerja dari Rituan Kamil yang baru dilantik September tahun 2018. Emil menambahkan pencapaian bagus yang telah dicapai pada tahun 2018 diantaranya di bidang ekonomi yang meningkat 5,6% dari sebelumnya 5,17%. Jabar merupakan juara satu dalam hal investasi sebesar Rp160 triliun melampaui Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara itu masalah pengangguran dan ketimpangan menjadi dua hal utama yang harus dicermati oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. 90% melaporkan kinerja Pak Aher kan, Alhamdulillah baik. 10%-nya melaporkan rilis-rilis program 100 hari saya yang juga bagian dari 2018. Tapi secara umum pencapaian baik ya, tapi ada hal-hal yang harus terus dicermati. Yang baik ekonomi bagus meningkat 5,6% dari 5,17% kan, berarti pertumbuhan bagus. Yang mahasisasi harus dicermati, masalah pengangguran terbuka, masalah ketimpangan, dua itu insya Allah dalam lima tahun saya akan kita maksimalkan. Ketua DPR Provinsi Jawa Barat, Ina Purwadewi Sendari, mengatakan laporan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat akan segera dibahas dalam komisi-komisi dan akan segera dibuat paritia khusus atau pansus yang mengkaji lebih dalam lagi. DPR Jawa Barat pun akan memberikan tanggapan terkait dengan laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur selambat-lambatnya akhir April mendatang. Ini akan dikaji mendalam, pertama prosesnya adalah di komisi-komisi baru di tingkat pansus. Ini akan tentunya teman-teman menyiapkan untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan laporan pertanggung jawaban Gubernur yang tahun 2018 ini. Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan. Itu tidak hanya pembentukan pansusnya. Jadi yang pertama...